KONON 41 tokat yang terbuat dari ranting kayu jaran itu hanya ditarik dan bekasnya membantu kaliran sungai Namun dalam perjalanannya Kiai Tunggul Wulung mengalami banyak hambatan dari para lelembut atau makhluk halus yang tinggal di dalam sebuah batu yang berada di jalur yang di garisnya Touching TV dengan bangga mengangkat sejarah desa Kaligawe dengan judul Asal Usul Desa Kaligawe Untuk mengetahui kisah selengkapnya Silakan simak video ini sampai selesai Bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng Agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis Kuota mah tetap bayar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Batu sedulur sekampung Kaligawe berasal dari kata kali yang dalam bahasa Jawa berarti sungai dan gawe yang berarti dibuat Secara harfiah diartikan sebagai sungai buatan manusia Ada pun kisah desa Kaligawe adalah Sekitar pada tahun kurang lebih 1906 ada seorang tokoh penyebar agama Islam yang bernama Kiai Tunggul Wulung Beliau adalah seorang pengembara yang menyebarkan agama Islam di wilayah kabupaten Pekalongan Beliau ditemani oleh dua orang abdi yang setia bernama Ki Selang Karto Dipuro dan Ki Cempaluk Saketi Kiai Tunggul Wulung memiliki kesaktian yang tinggi dan memiliki jiwa yang suka menolong Saat pertama kali menginjakkan kaki di tanah Kaligawe tempat ini masih berupa hutan belantara yang memiliki aliran sungai yang kecil dan sedikit airnya sehingga penduduk yang ada di dekat wilayah tersebut sulit mendapatkan air untuk bercocok tanam terutama untuk tanaman padi Melihat kondisi yang kurang menguntungkan bagi kehidupan orang-orang di sekitar tempat itu timbulah niat baik Kiai Tunggul Wulung untuk menolong warga agar ada aliran sungai yang besar dengan dibantu oleh dua orang abdinya Kiai Tunggul Wulung melakukan semedi atau bertapa di sebuah kedung atau kubangan air besar dalam aliran sungai yang diberi batu besar di tengahnya yang digunakan untuk bertapa Kedung tersebut diberi nama Kedung Cipta Wening dari tempat inilah mulainya pembuatan aliran sungai baru atau memindah aliran dari sungai yang sama sehingga tempat tersebut dinamakan Kumingsir yang berasal dari kata Gingsir yang artinya bergeser dari tempat semula dalam proses pemindahannya Kiai Tunggul Wulung menggunakan sebilah tongkat yang terbuat dari sepotong ranting pohon kayu jaran yang diambil dari tepi aliran sungai kecil tadi dan tempat itu diberi nama Kedung Jaran Konon 41 tongkat yang terbuat dari ranting kayu jaran itu hanya ditarik dan bekasnya membentuk aliran sungai namun dalam perjalanannya Kiai Tunggul Wulung mengalami banyak hambatan dari para lalembut atau makhluk halus yang tinggal di dalam sebuah batu yang berada di jalur yang digarisnya dalam memindahkan batu tersebut Kiai Tunggul Wulung mengalami kesulitan sehingga beliau meminta bantuan Ki Selang Kartodipuro dan Ki Cempaluk Saketi setelah batu tersebut berhasil dipindahkan bekas batu tersebut membentuk sebuah kubangan yang dalam dan oleh beliau tempat itu diberi nama Kedung Bedut yang artinya sulit diarahkan karena kelelahan Kiai Tunggul Wulung dan kedua abdinya itu beristirahat di bawah pohon asem yang rindang dan teduh hingga beliau tertidur tempat inilah yang kemudian diberi nama ngaseman dan sekarang menjadi pedukuhan asem setelah bangun dari tidurnya beliau dan kedua abdinya melanjutkan pembuatan sungai hingga sepanjang kurang lebih 2,5 km setelah selesai membuat sungai Kiai Tunggul Wulung mendirikan sebuah kubuk di sekitar aliran sungai kurang lebih 1 km dari kedung Cipta Wening dan tempat itu diberi nama Kali Gawe yang berasal dari kata kali yang berarti sungai dan gawe yang berarti dibuat setelah itu Kiai Tunggul Wulung memerintahkan Kiai Tunggul Wulung untuk menjaga dan mengelola wilayah duku Kumingsir dan ngasem sedangkan Kiai Cempaluk Saketi bersama dengan Kiai Tunggul Wulung tinggal di desa Kali Gawe hingga mereka meninggal sedangkan dalam versi lain yang kami ambil dari Wikipedia asal usul desa Kali Gawe pada zaman dahulu desa Kali Gawe awalnya bernama desa rendengan atau pemberhentian atau peristirahatan karena banyak pelarian dari daerah-daerah Cirebon yang berhenti di desa Kali Gawe untuk beristirahat atau ngarandeng atau istirahat di dalam peristirahatannya para pelarian itu melihat-lihat wilayah tempat mereka beristirahat kemudian mereka bermusawara untuk membabat alas membuat pedukuhan dan terjadilah pembabatan alas dan membangun pemukiman selesai membabat alas dan pembangunan pemukiman akhirnya desa tersebut diberi nama desa rendengan atau pemberhentian atau peristirahatan mereka melarikan diri dari wilayahnya masing-masing karena tidak sepakat atau tidak setuju kepada pemerintah Belanda maka mereka melarikan diri untuk menyusun strategi dan kekuatan mereka akhirnya menetap dan bermukim di desa tersebut dan beranak pinak serta mereka dapat mengembangkan pertanian peternakan dan perkebunan maka untuk lebih meningkatkan lagi produksi pertanian mereka membuat atau membangun kali kecil lebar 2 meter atau saluran irigasi yang letaknya di pertengahan desa dibuat dari mulai karangmangu sampai blender karena kesaktian atau karena kekompakannya kali tersebut dibuat hanya dalam kurang waktu 6 jam atau dibangun dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang saja maka kali tersebut diberi nama Cibeduk karena kali tersebut dibangun selesai sampai dengan Beduk Duhur maka dari itu setelah dibangunnya kali tersebut akhirnya nama desa Randengan pun berganti nama menjadi desa Kaligawe karena kali untuk irigasi dibuat oleh warga setempat dan nama Kaligawe berasal dari dua kata yaitu kali dan gawe kali artinya sungai dan gawe adalah buat jadi kali gawe adalah kali buatan sesuai dengan perkembangan penduduk di perdukuhan tersebut akhirnya masyarakat bermusawarah karena di satu perdukuhan harus punya pemimpin kebetulan bertepatan dengan peraturan pemerintah Residen Cirebon yang mengharuskan pembentukan pemerintahan desa maka seorang pemuda bernama Katijan keturunan Demang Kertapati dari Talaga Kadu Gede yang menikah dengan seorang wanita putri dari sesepuh desa Kaligawe yaitu Ibu Siti Aisa putri Bapak Rondon diangkat menjadiku pertama di Desa Kaligawe Batur Sedulur Sekampung Demikian kisah sejarah Desa Kaligawe Susukan Lebak Cirebon Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda Oleh karena itu jika ada perbedaan silahkan tulis di kolom komentar dengan bijak Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai Jangan lupa klik tombol subscribe like komen dan share sebanyak-banyaknya Ingat tetap meduluran aja pada tukaran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax